Kelima, pastikan dan jaga peran media penyiaran sebagai pengawas jalannya pemerintahan negara. Saya minta agar rancangan Undang-Undang Penyiaran ke depan hendaknya diarahkan sejalan dengan cita-cita negara demokrasi yang menjunjung tinggi karakter bangsa dan nilai-nilai luhur Pancasila. Eksistensi KP ke depan harus lebih kuat sehingga dapat menjalankan fungsinya secara optimal mewakili kepentingan masyarakat, menjaga moralitas bangsa dan ikut memperkuat NKRI.